Ada beberapa tips yang kalian harus perhatikan atau ada beberapa langkah yang kalian harus perhatikan dalam proses pemasangan instalasi listrik. Kalian harus simak video ini hingga selesai. Selamat datang di Trikel adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, repairing, dan membagikan tips-tips yang masih ada kaitannya dengan peralatan listrik, perlengkapan listrik, tools, hand tools. Nah di dasar listrik kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang satu buah lampu yang kita kendalikan dengan satu buah saklar, kemudian kita tambahkan stop kontak. Rangkaian sederhana ini biasanya digunakan di setiap ruangan. Sebagai contoh itu kamar, palingnya kita harus punya satu buah lampu dengan satu buah saklar. Ada beberapa tips yang kalian harus perhatikan atau ada beberapa langkah yang kalian harus perhatikan dalam proses pemasangan instalasi listrik. Yang misalnya akan kalian lakukan secara mandiri. Nah bagaimana cara dan langkah-langkah pemasangan ini yang baik dan benar, kalian harus simak video ini hingga selesai. Bahan apa saja yang kita butuhkan, mungkin untuk tools kalian sudah paham ya. Untuk tools kalian bisa lihat di video dasar listrik part 3 ya. Untuk bahan yang kita butuhkan, yang pertama satu buah piting lampu. Karena ini adalah simulasi, saya sudah memasangnya ya. Pemasangan di piting lampu, di bagian paling dasar, yaitu positif ya, pasah ya. Indikatornya kabel warna hitam. Kemudian di sebelah kiri ini, pasang itu jalur neutral ya. Kita membutuhkan satu buah stop kontak dan satu buah saklar. Dua buah in bonus. Gunakan tiga jenis kabel ya, dengan warna yang berbeda-beda. Hitam sebagai pasah atau positif. Biru sebagai netral. Kuning garis hijau sebagai grounding. Nah sedikit informasi, fungsi grounding di stop kontak itu apa sih? Sebagai contoh deh, perangkat elektronik nih. Kulkas, alpin cuci. Jika grounding di rumah kalian sudah terpasang dengan baik, dan terjadi kerusakan internal pada perangkat elektronik kalian, kerusakan itu kan bisa memicu adanya arus bocor. Arus bocor ini harus dialiri ke grounding. Karena kemungkinan kalian tersengat strum itu sangat kecil ya. Jika kalian memasang grounding, arus bocor yang ada di suatu perangkat, bagi itu mesin cuci, kulkas, dan sejenisnya, itu akan secara otomatis dialiri ke tanah ya. Ini bertujuan untuk mengamankan pengguna. Jika instalasi atau sistem grounding di rumah kalian sudah benar-benar terpasang secara standar. Jadi kita mulai dari pemasangan satu buah lampu dan rangkaian satu buah saklar. Selanjutnya, ditambah dengan satu buah stop kontak, dan kita mulai dari pemasangan piting lampu dan saklar. Setelah kita sudah memasang negatifnya, kita sudah pasang input terhadap piting. Kalian bisa perhatikan. Output dari saklar di bagian paling bawah ini, kabel menuju input bagian piting lampu ya, atau pasang. Nah, bagian inputnya itu bagian atas. Tembaga yang kalian harus kupas, ini kira-kira 1 hingga 1,5 cm. Kalian bisa sesuaikan dengan tingkat kedalaman saklar yang kalian gunakan. Karena setiap saklar, itu kedalaman tembaga yang kita masukkan itu beda-beda. Jadi di sini saya mengestimasikan inputnya kurang lebih 1 hingga 1,5 mm. Pemasangannya seperti ini ya. Bagian input seperti ini. Bagian output yang menuju ke input piting lampu. Kita akan memasangnya secara bertahap. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Ini adalah input bagian atas dari saklar yang kalian akan gunakan. Bagian bawah itu sebagai output dari saklar menuju ke input bagian piting lampu ini ya. Langkah selanjutnya, kita akan memasang jalur dari stop kontak. Di stop kontak ini kita akan menggunakan 3 kabel. Untuk bagian netral, kita akan menjumper ya. Jadi dari netral yang digunakan pada piting lampu, Netral ini juga yang akan kita gunakan pada bagian stop kontak. Nah, untuk penyambungan di sini, kalian bisa menggunakan penyambungan ekor babi. Kalian bisa menggunakan terminal ya. Di sini kan kita akan butuh netral nih, di bagian stop kontak. Ketika kalian sudah lilit di bagian kupasan tembaga, minimal 4 lilitan. Lebih dari itu tuh sebenarnya lebih baik. Kemudian di bagian isolasi juga harus ada lilitan. Dengan ada 2 model lilitan seperti ini, akan menjamin kekuatan daya sambung dari tembaga terhadap tembaga, isolasi kabel terhadap kabel. Nah, di penyambungan kali ini, saya menggunakan terminal ya. Jika kita menggunakan terminal, lebih mudah ketika kita ingin menambah jalur ya. Jika kita menggunakan penyambungan ekor babi, itu mungkin untuk rusak ketika kita bongkar dan menambah kabel lain itu sangat tinggi. Nah, saya sangat merekomendasikan kalian menggunakan terminal. Yang kita harus sambung yaitu jalur net dari piting lampu. Netral dari stop kontak. Dan netral dari sumber utama. Setelah kita sambung, rangkaiannya seperti ini ya. Sumber tegangan masuk ke terminal. Kemudian dari terminal ini kita akan aliri menuju stop kontak. Dan selanjutnya untuk menuju piting lampu, di sini kita bisa jumper ya. Sekarang kita akan memasang dua hal, yaitu positif atau pasang menuju stop kontak. Kemudian kita akan memasang grounding. Pertama kita akan memasang jalur dari pasang terhadap stop kontak. Di sini pasang subnya ke dua arah ya. Sama di bagian netral. Netral itu ada tiga cabang. Cabang sumber utama, ke piting lampu, kemudian ke stop kontak. Dari jalur utama atau MCB, bagian sini jika kalian perhatikan. Kemudian dari rig, jalur pasangnya atau positif menuju stop kontak. Dan jalur satunya, jalur ketiga, kita akan masukkan ke bagian input dari piting lampu. Kita akan memasang grounding. Di bagian stop kontak ini ada tiga buah kabel yang put di stop kontak. Yang pertama itu netral, warna biru, kemudian ada warna hitam, yaitu pasah. Yang terakhir adalah grounding. Untuk pemasangannya, kalian harus perhatikan. Kita harus samakan juga ya model pemasangannya. Logo atau brand. Nah di bagian stop kontak pada umumnya itu bagian pasah di bagian stop kontak itu memasangnya di bagian kiri. Artinya jalur kabel hitam ini kita masangnya di bagian kiri. Sebelah kanan ini, lubang bagian kanan ini, kita akan memasangnya yaitu netral. Dan di bagian atau kuningan ini, kita akan memasang jalur dari grounding. Ada tiga bagian kabel yang kalian harus pasang. Kemudian di bagian kanan ini adalah netral. Di bagian skru ini, kalian bisa lihat logo dari grounding, adalah jalur kabel warna kuning garis hijau. Karena di sini menggunakan skru, maka kita harus menggunakan mata itik. Bagaimana cara membuat mata itik ini? Saya sudah buat contohnya di bagian input, yang akan kita pasang di bagian bodi stop kontak ini. Langkah pertama yaitu kita mengupas isolasi. Kabel ini memiliki isolasi. Nah, ukuran tembaga atau kabel yang saya gunakan di sini itu 2,5 mm, cukup besar. Kenapa saya menggunakan ukuran lebih besar? Karena untuk di daya itu menggunakan arus atau pentegangan yang biasanya itu lebih besar daripada penerangannya. Mengira-ngira ukuran dari mata itik yang akan kita pasang di bagian skru ini. Stimasikan ini kurang lebih 2 cm. Oke, di sini saya akan contohkan. Untuk mengupasnya, kalian bisa menggunakan tang kombinasi. Di sini saya menggunakan tang kupas ya. Ini saya akan mempraktikan cara membuat mata itik. Kurang lebih model mata itiknya seperti ini. Kalian harus pasang. Ini adalah positif atau kabel warna hitam. Kemudian sebelah sini kalian pasang kabel warna biru. Dan yang terakhir, skru bagian atas bawah, terserah kalian mau pakai yang mana. Dan pasang kabel warna kuning garis hijau. Setelah kita sudah memasang seperti ini, apakah instalasi listrik yang kita buat atau kita rakit sudah benar. Kemudian di sini kita sudah pasang saklar untung. Kemudian di sini kita sudah pasang satu buah stop kontak. Nah, untuk lampu kita akan coba ya. Nah, sebelum kita mencoba rangkaian ini, kita harus mengaktifkan MCB atau pengamannya terlebih dahulu ya. Kita angkat. Untuk lampu, ini sudah benar ya. Selanjutnya kita akan uji, apakah stop kontak ini sudah dialiri oleh arus listrik. Nah, untuk menguji tegangan di sini, kita akan menggunakan avometer. Karena di sini semuanya sudah ada pilihan ya. Jadi pertama kita arahkan seperti ini. Setelah saya memasang fruit, maka di avometer sudah tertera ya. Ini tegangannya sudah bisa digunakan. Range tegangan sih biasanya, itu 210V hingga 230V. Mungkin itu saja ya, tutorial singkat untuk instalasi listrik dasar part 4 yang saya bisa bagikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video yang bermanfaat yang ada di channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.